Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Freaking News Adiswara Bersama saya Layla Salsabila Yang akan membawakan berita terkini dan teraktual Pemirsa saat ini peserta didik kelas 11 jurusan akutansi keuang lembaga SMK Wahid Asim Surabaya Menghadiri acara sosialisasi pajak yang diselenggarakan di Gedung Serbakuna Yayasan Wahid Asim Surabaya Bagaimana jalannya acara sosialisasi pajak pada hari ini? Kami sudah terhubung dengan jurnalis Adiswara yang berada di Gedung Serbakuna Ya Miharum, bagaimana kondisi acara yang sedang berlangsung di Gedung Serbakuna? Baik, saya Putri Miharum sedang berada di Gedung Serbakuna Yayasan Wahid Asim Surabaya Saat ini sedang berlangsungnya acara sosialisasi pajak yang dihadiri oleh seluruh peserta didik kelas 11 jurusan akutansi dan keuangan lembaga SMK Wahid Asim Surabaya Diharapkan dengan adanya kegiatan ini supaya peserta didik atau gengsi mengetahui kegunaan pajak beserta fungsinya Peserta didik sangat antusias mengikuti sosialisasi pajak yang diadakan oleh KPP Pratama Surabaya Tegal Sari Baik, disini saya sedang bersama dengan Bapak Bramantio Baik Pak, untuk hari ini materi apa saja yang telah disampaikan di sosialisasi acara perpajakan ini? Baik, jadi untuk hari ini kebetulan KPP Pratama Surabaya Tegal Sari mendapatkan kesempatan untuk mengadakan edukasi di SMK WDASIM Tentunya untuk materi yang kami berikan sesuai dengan jenjang pendidikan teman-teman disini Yaitu jenjang pendidikan menengah atas Jadi kita sudah memasukkan unsur dari pajak secara umum Baik itu pajak tadi ada pajak pusat, pajak daerah, kemudian sampai dengan PPH, PPN Kemudian ada juga tadi jenjang dari PPH 21, 22, 23, dan seterusnya Oke, selanjutnya apa harapan Bapak setelah menyampaikan materi sosialisasi ini? Nah, harapan kami tentunya dari teman-teman yang sudah mengadakan sosialisasi atau edukasi di SMK WDASIM Mudah-mudahan semua bisa mendapatkan ilmunya, khususnya ilmu mengenai perpajakan Dan tentunya kan adik-adik ini kan calon-calon wajib pajak ya Jadi mudah-mudahan tidak lupa, selalu diingat bahwa pajak itu merupakan iuran wajib yang sangat penting bagi kehidupan bernegara gitu ya Nah, jadi tentunya kita sebagai wajib pajak, maksud saya sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus taat pajak kira-kira di dunia Terakhir, pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan peserta didik mengenai pajak apa? Baik, tentunya pesan yang dapat kami sampaikan Semoga ilmu-ilmu yang kami sampaikan pada hari ini berguna bagi adik-adik sekalian, khususnya bagi SMK WDASIM Dan saya terus untuk SMK WDASIM Terima kasih Bapak, semoga dengan diadakannya sosialis di pajak sekolah ini Sekolah bisa meningkatkan pengetahuan siswa tentang pentingnya membayar pajak dengan laporan saya Terima kasih dan kembali ke studi Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini Saya Layla Salsabila, berserta tim yang bertugas pamit penuh diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih